Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis Selamat Triana Menegaskan, setelah melakukan dialog dengan 23 pengurus kecamatan dan 228 pengurus desa Diputuskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan pada pertemuan itu Harus disampaikan langsung ke pengurus DPP Partai Golkar Kalau lihat dari usulan yang disampaikan tadi Itu meminta kepada kita DPD Golkar Untuk langsung menghadapkan mereka ke DPP Ikut bersagabung ke sana berarti 30 atau 23 pengurus kecamatan Ingin dibawa, dipertemukan, namanya dijajakkan lah Diantar atau bisa bertemu, dipasilitasi dengan pengurus DPP Golkar Tolong disampaikan bahwa saya semua pengurus DPD sepakat merespon Aspirasi dari Pak Sari yang mempertanyakan tentang kebenaran, keabsahannya Kebenaran, keabsahan, kesungguhan itu sesuai dengan Juklak atau tidak Kenapa tidak sesuai dengan Juklak? Pertanyaannya kan gitunya, kenapa DPD tidak sesuai dengan Juklak 06? Yang isinya melalui rapat dari tingkat desa sampai ke Jakarta, ke pusat Kemudian dari survei Itu pandangan yang hadir tadi itu tidak sesuai dengan Tahu-tahu turunnya ke Mai Sebelumnya, polemik di internal A Partai Golkar Menyusul turunnya surat DPP Partai Golkar nomor 1297 GIX 2017 Yang menetapkan Iing Siam Arikin Sebagai calon Bupati Ciamis Tampaknya makin memanas Sebanyak 23 pengurus kecamatan Dan 228 pengurus desa Pendukung bakal calon Bupati Ciamis Herdiat Mendatangi kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Ciamis Mereka menuding bahwa Surat penetapan DPP Partai Golkar Tentang pengusungan calon Bupati Tidak menempuh mekanisme seperti yang diamanatkan dalam Juklak 06 Partai Golkar Pertahun 2016 Pertahun 2016 Jirka Tentang pengusungan calon Bupati Ciamis Herdiat Sub indo by broth3rmax